Yang etik terkait pembunuhan Brigadir Yosua masih terus berlanjut hingga Rabu kemarin. Sidang menghadirkan Briptu Firman Dwi Arianto, mantan Banum Urtu, Pro-Provos Divisi Pro-Pampori. Empat orang saksi dihadirkan dalam sidang, termasuk Barada Sadam dan Brigadir Frilian, yang sebelumnya juga menjalani sidang etik. Briptu Firman menjadi anggota Polri ke-10 yang disidang etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Banum Urtu, Ro-Provos Divisi Pro-Pampori ini juga tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Hari ini juga ada agenda sidang, KKEP terluga pelanggar Briptu FDA. Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu dalam sidang tersebut, sebanyak 4 orang, Kompol SMD, IPDA DDC, Brigadir FF, dan Barada S. Wujud perbuatannya, ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Kompol SMD, IPDA DDC, Brigadir FF, dan Barada S.